Volumen sampah di tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang kini semakin berkurang. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto yang ditemui di Jakarta Recycle Center Pesanggerahan Kamis 7 Maret. Asep menjelaskan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, total sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang sudah berkurang hingga 500 ton per hari. Keberhasilan ini berkat transformasi yang dilakukan Dinas menggunakan teknologi canggih dan ramah lingkungan. Ia pun memastikan 28 persen target pengurangan sampah serta 71 persen target penanganan sampah di Provinsi DKI Jakarta tahun ini dapat terrealisasi. Kalau total sampah di Bantar Gebang memang alhamdulillah 3 tahun belakangan ini sudah mulai berkurang dari kisaran 7.500 ton sampah per hari, bahkan dulu sempat 7.800, sekarang pelan-pelan sudah mulai berkurang, sekarang diangkat kisaran 7.200 dan 7.300. Asep menambahkan keberhasilan dalam mengelola sampah, membuat Provinsi DKI Jakarta meraih Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. TPST Bantar Gebang dikenal sebagai salah satu tempat pembuangan sampah terbesar di Asia. Pada 2022 lalu, TPST Bantar Gebang jadi perbincangan lantaran tinggi timbunan sampahnya mencapai 40 meter atau setara dengan gedung 16 lantai. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Arya Sindyara, Kantor Berita Antara, mewartakan.